Anda kembali di Digital Insight Pemirsa, masih bersama dengan Mas Sigit untuk dapat mengetahui bagaimana meminjam secara online ini aman atau enggak. Di sini Mas Sigit itu udah langsung ditunjukin ya aplikasi modalku dan di sisi kirinya udah ada langsung diawasi langsung oleh OJK, berarti ini aman ya? Aman. Aman dan dilindungi. Nah kita pengen tahu nih fitur apa aja yang ada di situ Mas bisa dijelasin itu yang sebelah kiri atas itu apa? Oke jadi sebenarnya aplikasi di modalku ini itu ada dua jenis, satu untuk UKM atau borrower dan satu lagi untuk lender atau investor. Yang saya tampilin di sini adalah buat UKM yang mau mengajukan pinjaman, dimana dia tinggal download aja di Android app itu modalku dan usaha namanya. IOS belum ada ya? IOS juga ada. Oh udah ada. Tinggal kita apply aja, ada ajukan pinjaman. Ajukan pinjaman. Nah ini kita daftar langsung dengan kami, ini ada beberapa pilihan. Nah ini tinggal pilih berapa Anda mau pinjam limitnya kira-kira ya. Minimal berapa tuh Mas, kau boleh tahu? Ini 500 ribu juga ada. Oh 500 ribu, itu 300 ribu ya? Ini 300 ribu, 500 ribu juga ada. 100 ribu bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Ngecilan tadi. Bukan usaha apa ya? Iya bener-bener. Jadi ini untuk limit bawahnya adalah tenor atau jangan ke waktu, tujuan pinjaman tinggal pilih aja, mau kembangan usaha atau apa ya. Ini nanti akan muncul simulasinya berapa sih angselannya per minggunya kira-kira. Minimalnya berapa Mas, ada nggak? Kalau secara umum itu 2 miliar. 2M? Ada nggak minjam 2M? Ada. Ada? Wow. Kalau boleh tahu itu sektor apa ya? Biasanya industri. Industri? Industri besar? Factory atau industri? Factory, oh. Jadi memang segmennya kita ada mikro, ada SME. Yang 2 miliar biasanya yang ke SME. Baik. Sektor apa sih Mas, kalau boleh tahu di bidang apa gitu? Yang mana yang gede? Yang 2M itu? Biasanya pabrik. Pabrik? Pabrik. Macem-macem. Ada kain, ada makanan. Baik. Kemudian di situ ada tenornya ya? Betul, ada tenornya. Ini tujuannya dan ini ada simulasinya. Nah bunganya di mana tuh Mas? Itu yang paling penting juga tuh. Sebenarnya bunganya tertera di angsurannya ini. Memang di sini tidak kelihatan. Dia akan muncul angsurannya. Jadi orang bisa kira-kira, oh angsurannya saya sanggup nggak ya kira-kira gitu dari angsurannya dia yang muncul. Karena di sini akan mereflect dari bunganya juga. Ada pilihan angsuran nggak per bulan atau per tahun gitu? Kalau di aplikasi ini memang per minggu kita pilihannya. Jadi dari mulai, ini 13 minggu itu 3 bulan, ini 6 bulan, dan seterusnya. Baik, nanti akan dikalkulasi ya langsung. Betul, otomatis kalau kita ubah di sini, dia akan juga berubah. Baik, oke. Jadi tinggal 16 ribu ya? Iya, ini karena cuma 300 ribu ya. Iya, untuk minjem 300 ribu. Nah, boleh ditunjukin lagi tuh ke pemirsa? Baik. Nah, kalau misalnya mau mengunduh syarat-syarat itu dimananya Mas? Kalau ini harus dilanjutin, karena ini harus langsung di email. Tapi nanti di next step-nya ada klik tombol, dia tinggal foto KTP-nya. Oke, pertama KTP. Jadi KTP, NPWP. NPWP wajib ya? Iya, KTP istri dan seterusnya. Dokumen-dokumen standar sih sebenarnya, nggak terlalu rumit. Dia tinggal, tadi ada next step-nya tinggal, dia klik lagi untuk kalau dia punya rekening tabungan, dia bisa upload. Oke, nah ini untuk borower. Kalau misalnya saya nih, kebanyakan duit pengen minjemin gitu. Boleh. Jadi kalau untuk yang sisi investornya, aplikasinya beda, modalku yang lambangnya seperti ini. Oke, berarti beda di lambang doang ya? Betul, ini saya coba login dulu ya. Oke. Ini pakai account-nya saya dulu. Oke, sambil kita login, kita ngobrol Mas. Nah, berarti macam-macam sektor ya? Kalau yang paling unik itu bisnis apa kalau boleh tahu yang pernah apply? Paling unik ya, jadi bisa dibilang unik sebenarnya karena kami juga fokus ke beberapa sangat banyak, sekitar 500-an udah pedagang online. Baik, pedagang online. Jadi pedagang online yang jualan ya, yang jualan di Tokopedia, Lazarin, teman-teman e-commerce besar lainnya. Itu partner kami juga dan kita sudah melakukan pembiayaan ke mereka. Kebayang kalau mereka mungkin ke lembaga keuangan konvensional mungkin agak susah karena mereka nggak punya toko. Baik, kalau boleh tahu perkembangannya berarti sangat tinggi ya untuk e-commerce dan peminjam-peminjam UMKM bahkan ya. E-commerce sendiri kan emang industri-nya lagi sangat berkembang. Betul sekali. Nah, ini contoh yang buat sisi lendernya. Baik. Sudah masuk. Di sini ada saldonya. Ini ada, kebetulan ada satu contoh yang lagi butuh pendanaan. Ya. Dia butuhnya 110 juta. Dia muncul secara otomatis atau kita bisa pilih? Jadi otomatis ini kebetulan tinggal satu. Dan ini sudah penuh. Jadi cepat sekali penuhnya. Itu sekarang yang lagi butuh siapa tuh, Mas? Ini industri-nya kita bisa lihat di sini. Statistiknya, eh sorry. Kan ini udah nggak bisa ya? Oh, kebetulan udah komplit. Udah penuh. Jadi saya nggak bisa klik. Cepat sekali sih. Rata-rata hitungan menit sudah full oleh pendanaannya. Nah, di situ juga bisa tahu nggak kalau misalnya berapa bunga yang saya dapatkan nanti? Oke. Di mana tuh? Kita bisa lihat di masing-masing profile ini, punya saya pribadi berarti ya. Iya. Kita lihat portfolio detail. Nah, ini saya udah invest ke beberapa UKM. Baik. Ada yang saya invest 1,3, ada yang 500 ribu, ada yang 1,1, dan 3 ribu, macem-macem nominalnya. Kita bisa lihat kayak ini udah paid, berarti dia sudah bayar posisinya. Ini kita bisa lihat pendapatan kita berapa di sini. Baik. Akan ada semacam persenannya nggak juga ditunjukin di situ? Ini. Ada ya? Kita lihat di, sorry. Oh, di sini nggak kelihatan ya. Pertanyaannya biasanya pada saat kita mau invest. Oke, boleh. Nih. Lalu ini bisa lihat. Ini repayment-nya berapa persen. Kita bisa lihat schedule pembayarannya seperti apa. Sangat transparan, jadi semua ada di sini. Yang pasti semuanya detail ya? Betul. Ini bisa dimonitor 24 jam. Dia mau buka anytime, silakan. Jadi, very open dan transparan dari kami memberikan informasi juga. Jadi, kalau misalnya saya ataupun pemirsa punya banyak duit untuk minjemin nih ya. Punya duit berlemih gitu ya. Bisa minjemin kelebih dari satu peminjam ya? Oh, malah kita saranin lebih banyak. Karena kita sistemnya sebenarnya bagi-bagi portfolio. Jadi, untuk mengurangi resikonya sebenarnya kita diversifikasi modelnya. Jangan taruh, don't put your money in one basket kan bahasanya. Taruhlah di UKM yang banyak. Jadi, kalau Anda punya 100 juta jangan taruh di 1 UKM, taruhlah di 100 UKM. Jadi, ada 100 UKM yang bisa dibantu. Satu, poinnya adalah kedua, investasi Anda lebih terbagi-bagi kan risikonya kan terhadap 100 UKM. Kalau ada satu yang batuk, telat bayar. 99 masih cover untuk pendapatannya si investor sebenarnya. Berarti untuk return itu juga tergantung si tenor, si borower tadi ya? Betul. Tergantung kita pilih mana UKM-nya. Tergantung. Kita juga bisa milih ya? Betul. Mau balik cepat atau jangka panjang? Karena ada yang satu bulan juga ada, yang tiga bulan ada, sembilan bulan. Tergantung seleranya dan profil kita masing-masing sebenarnya. Bagaimana sih untuk meyakinkan kepada peminjam ini bahwa ada risiko loh, tapi aman gitu? Jadi, dari awal konsepnya kami memang transparansi dan kepercayaan. Jadi, dari awal kita memang sudah menginformasikan, mengedukasikan. Itu tugas pertama kami sebenarnya. Bahwa ini risikonya bukan nol loh. Ada risiko dibalik namanya kita membiayai UKM. Karena di sini pun, apa namanya, kita tidak pernah mendeklare bahwa, oh kita pasti aman 100%. Ada risiko di mana ketika ada UKM-nya nggak bisa bayar, pasti ada juga ketelambatan dan seterusnya. Dan itu juga, dari awal kita sudah sampaikan dan kami berharap semua investor sudah tahu tentang risiko itu. Satu. Yang kedua adalah kita selalu bilang, tadi difensifikasi risiko di banyak UKM ya, jangan di satu UKM. Supaya risiko tidak besar sebenarnya. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau misalnya ini kan tetap adalah bisnis startup. Nah, untuk biaya operasional yang diambil dari modalku, baik itu dari investor ataupun peminjam, itu ada nggak? Ada. Semacam biaya administrasi ya? Buat kami, ada dua yang kami ambil dari sini adalah pada saat di UKM sendiri, pada saat dia pencairan, kita ada admin fee. Mungkin di sini nggak kelihatan ya. Itu range-nya antara 3-5 persen yang kita charge ke UKM. 3-5 persen itu tergantung? Hanya sekali di depan. Hanya sekali di depan. Itu tergantung dari si UKM sendiri sebenarnya. Jadi ada 3-5 persen, kemudian sisi satu lagi ada sisi lender. Bagaimana sisi lender kita juga charge 3 persen setiap kali dari pembayaran. Baik. Tapi yang penting transparan dan aman ya? Betul. Dan menyarankan untuk fintech lain terdaftar di OJK ya? Harus dong. Wajib ya? Supaya kita juga main di tempat yang aman sama-sama. Baik. Mas Sigi, terima kasih atas informasinya dan diskusinya menarik sekali. Pemirsa sampai di sini. Keberusahaan kita dalam Digital Insight, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili seluruh kerabat kerjaan petugas, saya Julita Tolmanua undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.